Beredar video viral di media sosial, sosok kepala desa atau kades memukul hingga membanting seorang pemuda di tengah kerumunan warga di desa Uludala, kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Diketahui peristiwa tersebut terjadi saat pesta sambut baru di desa Uludala yang berlangsung pada selasa 29 Oktober 2021. Dikutip dari Kompas.com pada selasa 5 Oktober 2021, video amatir tersebut mencuat di media sosial Facebook dan WhatsApp sejak Minggu 3 Oktober 2021 saat dikonfirmasi kepala desa Uludala, Kosmas Sundu, membenarkan peristiwa tersebut. Menurut Kosmas, ia melihat sejumlah pemuda tengah terlibat aksi tawuran. Seseorang pemuda pun menjadi korban, bahkan kondisi korban tersebut sudah sekarat lantaran dikepuki masa. Lantas ia memberanikan diri masuk ke dalam kerumunan untuk melerai dari amukan masa. Ia pun kemudian merangkul pemuda itu dengan mencekiknya, bahkan membanting pemuda tersebut sampai tergeletak di tanah. Melihat aksi Kosmas itu, masa pun lambat laun mundur dan enggan mengepuki pemuda itu lagi. Kosmas beralasan apa yang ia lakukan untuk menghentikan amukan masa. Meskipun demikian, ia menyadari apa yang dilakukannya adalah suatu kesalahan. Seusai peristiwa itu, dirinya membawa pemuda itu ke rumahnya. Sesampainya di rumah Kosmas, ia memberikan nasihat kepada pemuda asal kampung Anaranda itu. Kemudian ia menawarkan pilihan kepada pemuda itu. Apakah ingin bermalam di rumah dan pulang keesokan harinya? Atau ingin pulang malam itu juga? Lantas pemuda tersebut memilih pulang dan Kosmas pun mengantarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!